Ya Arhamarrahimin Irhanna Beliau menjawab dengan jawaban yang begitu dalam Mengandung nilai filosofi yang sangat begitu tinggi Ma'askalu minas sama Apa yang lebih berat daripada langit Apa yang lebih luas daripada bumi Apa yang lebih kaya daripada laut Apa yang lebih keras daripada batu Apa yang lebih panas daripada api Apa yang lebih dingin dari zamharir Kemudian yang terakhir Apa yang lebih pahit Nah ini pertanyaan yang sangat begitu dalam Tetapi memang sahabat alini sangat begitu cerdas Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat begitu dalam Mengandung makna yang begitu dalam Dan mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi Apa jawaban beliau Ma'askalu minas sama Apa yang lebih berat daripada langit Bila menjawab Al-bukhtanu alal baroya Askolu minas sama Bahwa kebohongan Dan tuduhan palsu terhadap manusia Itu lebih berat daripada langit Ini jawabannya sungguh luar biasa Apa yang lebih berat daripada langit Kata beliau Yang lebih berat adalah suatu kebohongan Dan tuduhan palsu terhadap manusia Itu lebih berat daripada langit Kata Sidna Ali ini Kebohongan Dan tuduhan palsu Artinya fitnah Ini sangat berat siksanya Sangat berat pertanggung jawabannya Bahkan lebih Melebihi berat daripada langit Kalau langit tidak ada pertanggung jawaban Tapi kalau kedustaan Kebohongan Dan tuduhan palsu Fitnah Itu lebih berat Lebih berat pertanggung jawabannya Di hadapan Allah SWT Kita tahu yang namanya dusta ini Adalah salah satu Tabiat daripada manusia Kita pada umumnya ini Gemar kita berdusta Kadang-kadang sengaja Atau tidak sengaja kita berdusta Terasa atau tidak terasa kita suka berdusta Karena lidah ini barangkali terbiasa Sudah terdidik barangkali Sudah terlatih dari kecil kita berdusta Sehingga begitu tua Dewasa Kita gemar berbuat dusta Apalagi kita membuat persaksian palsu Yang kemudian banyak orang yang dirugikan Ini sangat berat Sangat berat hisapnya di hadapan Allah SWT Ini Gambaran saja sebetulnya Bahwa sebetulnya Ia antar langit dengan kebohongan ini Tidak ada kaitannya Tetapi Diibaratkan Diibaratkan Dengan bahasa khinayah Dengan bahasa kiasan Bahwa Pertanggungan jawaban itu sangat begitu berat Kebohongan kita Tutuhan palsu kita Fitnah kita Itu sangat berat Dibanding dengan beratnya langit Ya walaupun ya tentu ya Hanya Allah yang tahu Seberapa sih bobot langit Kita tidak tahu Manusia bahkan Malaikat pun tidak tahu berapa Bobot beban dari langit ini Hanya Allah yang tahu Ini kiasan saja bahwa Perbuatan manusia Itu sangat menilai Akan menuai yang namanya Pertanggung jawaban Ucapan kita ini Terkadang Mudah diucapkan Kita ini mudah berucap Mudah berkata-kata Tetapi kita terkadang Kurang menyaring Kurang memfilter Kurang berpikir Apakah ucapan kita Menuai masalah Atau ucapan kita Akan menyakiti hati orang Kita enteng saja itu ya Bahkan mungkin Antara manusia ya Kecil Barangkali Petanggung jawabannya Tapi dihadapan Allah Begitu berat Lidah ini Sehingga pantas Kalau kemudian Nanti di padang masyarakat Di akhirat Ketika tangan ditanya Kaki ditanya Semua anggota badan ditanya Mulut akan dikuncuk Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Mulut ini Lidah ini Yang sering kemudian Berdusta Dan melakukan Tuduhan-tuduhan palsu Kemudian Yang lebih luas Daripada bumi Kemudian Senda Ali menjawab Bahwa Yang lebih luas Yang lebih luas Dari bumi Adalah kebenaran Ini juga Bahasa Kinaya Yang lebih luas Dari bumi Adalah kebenaran Artinya Seluas-luasnya bumi Ya tentu Ada batasnya Walaupun Bumi ini Bulat Tidak bertepi Tapi Di satu titik Dia akan bertemu Dimana Disitulah Ukuran Daripada bumi Diameter bumi Kalau kita kelilingi bumi Walaupun Tidak ada akhirnya Tapi kan Tidak ada titik temunya Ada titik Dimana kita akan Kembali Ketempat semula Artinya Ada akhirnya Seluas-luasnya bumi Tapi Kebenaran Tidak akan Ada batasnya Kebenaran Tidak akan bertepi Kapanpun Dia akan Bersifat luas Sehingga Sekuat Apapun Kebatilan Sehebat Apapun Kebatilan Pasti Satu saat Akan dikalahkan Oleh kebenaran Walau mungkin Barangkali Di awal-awal Kebenaran Akan disisihkannya Akan Dihancurkan Akan Dimusnahkan Tapi Akan terjadi Bahwa Satu saat Bahwa kebenaran Akan tampil Sebagai pemenang Ya Jadi ketika Kita berada Di pihak Yang benar Atau ketika Kita memperjuangkan Kebenaran Jangan pernah Kita kemudian Merasa pesmis Bahwa kita akan Kalah Sampai Kapanpun Kebenaran Tidak akan Kalah Benar Akan tetap Benar Sebaliknya Jangan bangga Ketika orang Berdiri di atas Kesalahan Di atas Kebatilan Biar dia Mungkin Merasa Banyak Dukungannya Banyak Bagingannya Dia merasa Kuat Tapi yang namanya Kebatilan Pasti akan Hancur Begitu datang Kebenaran Jangan pernah Kita kemudian Merasa rugi Untuk memperjuangkan Kebenaran Jangan pernah Kita merasa Tidak nyaman Tidak enak Berada di pihak Yang benar Jangan pernah Kita takut Berada Dalam pihak Kebenaran Allah Pasti Beserta orang-orang Yang benar Allah selalu Beserta orang-orang Yang benar Dan Allah Akan membela Kepada orang-orang Yang benar Tadi Walaupun Kemudian Banyak Rintangan Banyak Tantangannya Banyak Kodaan Dikucilkan Difitnah Dihancurkan Disisihkan Tetapi Allah akan Bersama orang-orang Yang benar Pasti Kita akan Menuai Kemenangan Di kemudian Hari Jadi Yang lebih Luas Daripada Bumi Kata Sina Ali Adalah Kebenaran Yang tidak Akan pernah Bertepi Tidak pernah Ada Akhirnya Selamanya Kebenaran Akan tampil Sebagai Pemenang Yang ketiga Apa yang Lebih Kayak Daripada Laut Dijab Oleh Sina Ali Bahwa Hati Yang Kona Itu Lebih Kayak Daripada Laut Dan Seisinya Hati Yang Kona Itu Lebih Kayak Daripada Laut Beserta Isinya Indonesia Kita Tahu Negara Yang Sangat Begitu Kayak Laut Terumbu Karang Begitu Indah Kandungan Mutiarnya Begitu Banyak Tetapi Ada Yang Lebih Kayak Daripada Laut Apa Itu Hati Yang Kona Lebih Kayak Daripada Laut Artinya Sumber Kekayaan Yang Sejati Yang Abadi Yang Hakiki Adalah Kona Merasakan Cukup Dari Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Itu Kunci Menjadi Orang Kaya Kita Terkadang Mengukur Bahwa Orang Yang Kaya Adalah Orang Yang Hartanya Melipah Ruah Orang Yang Kaya Orang Yang Dunianya Sampai Melaut Orang Yang Kaya Orang Yang Rumah Tinggi Menjulang Yang Hartanya Terhitung Mobilnya Mewah Padahal Salah Orang Yang Kaya Bukan Orang Yang Banyak Harta Tetapi Orang Akan Merasa Kaya Tadkala Dia Memiliki Kona Nah Kona Ini Sulit Sulit Sekali Orang Memiliki Sifat Kona Karena Umumnya Kita Selalu Merasa Kurang Merasa Kurang Merasa Kurang Dikasih Uang Sejuta Pengen Dua Juta Dikasih Dua Juta Ingin Lima Juta Dikasih Lima Juta Ingin Sepuluh Juta Dikasih Sebelum Juta Sampai Dua Kita Tidak Akan Pernah Puas Kalau Sudah Menghadapi Dunia Kenapa Yang Muncul Adalah Sifat Rakus Kita Serakah Kita Sebagai Manusia Yang Kadang Menyisihkan Menepikan Kona Kalau Sudah Seperti Itu Kita Menjadi Orang Miskin Untuk Selamanya Miskin Dibuat Sendiri Walaupun Secara Fisik Kita Orang Kaya Mobilnya Mewah Tapi Tadkala Kita Sudah Kehilangan Sifat Kona Kita Akan Menjadi Orang Yang Paling Miskin Kita Merasa Miskin Dengan Diri Sendiri Lihatlah Berapa Banyak Orang Yang Orang Yang Perangkali Dia Miskin Secara Fisik Tapi Dia Sehat Tidak Punya Hutang Makanya Enak Walaupun Sederhana Tapi Katanya Sehat Sehingga Nikmat Itu Sebaliknya Orang Kaya Kan Banyak Orang Yang Mobilnya Mewah Rumah Megah Tapi Dikasih Penyakit Akhirnya Tidak Bisa Menikmati Harta Yang Dia Miliki Dia Merasa Kurang Merasa Kurang Merasa Kurang Akhirnya Hak Orang Pun Dia Ambil Yang Mestinya Itu Milik Orang Pun Dia Ambil Dia Nikmati Ini Orang Rakus Kona'ah Adalah Sifat Yang Bisa Menghapus Sifat Rakus Kona'ah Akan Bisa Menghancurkannya Sifat Tamak Dari Manusia Kalau Kita Memiliki Kona'ah InsyaAllah Kita Akan Menjadi Abdan Syakura Hamba Yang Pandai Bersyukur Atas Semua Pemberian Dari Allah Subhanahu Atala Yang Ketiga Yang Keempat Ditanya Lagi Oleh Seorang Saya Menjawab Bahwa Apa Yang Lebih Keras Daripada Batu Kemudian Ali Menjawab Bahwa Al-Qalbul Munafiki Asyadu Minal Hajar Hati Yang Penuh Kemunafikan Lebih Keras Daripada Batu Hati Yang Munafik Lebih Keras Daripada Batu Orang Munafik Itu Orang Yang Berhati Keras Dinaseh Hati Tidak Mempah Karena Dia Musuh Dalam Selibut Orang Munafik Selalu Menggunting Dalam Lipatan Itu Seperti Api Dalam Sekam Orang Munafik Itu Suka Mencari Persahabatan Tapi Di balik Persahabatan Dia Mencari Permusuhan Orang Munafik Jadi Hati-hati Kita Dengan Munafik Tidak Boleh Kita Memiliki Sifat Munafik Jangan Jangan Sampai Kita Punya Munafik Yang Bisa Menghancurkan Semua Amal-amal Kita Kebaikan Kita Akan Hangus Jika Kita Memiliki Sifat Munafik Ini Karena Munafik Ini Orang Tengah-tengah Orang Beriman Bukan Orang Kafir Bukan Tengah-tengah Orang Munafik Di Zaman Baginda Rasulullah Begitu Banyak Nabi Menghadapi Orang-orang Munafik Dan Usaha Yang Paling Sulit Ketika Beliau Menghadapi Orang-orang Munafik Kenapa Di hadapan Rasul Dia Manis Baik Sopan Beradab Santun Tapi Itu kulit Ternyata Di belakangnya Menikam Baginda Nabi Dari belakang Jadi Banyak Sekali Peperangan Yang Dialim Komuslim Yang Dari Sebab Ulah Orang-orang Munafik Di Zaman Kita Kita Harus Berhati Hati Menghadapi Orang-orang Munafik Yang Dadang Dia Baik Baik Tetapi Dia Sesungguhnya Adalah Memiliki Niat Jahat Kepada Kita Jadi Menurut Sini Bahwa Yang Lebih Keras Dari Batu Adalah Hati Yang Dhinggapi Penyakit Munafik Nah Kemudian Apakah Yang Lebih Panas Dari Api Beliau Menjawab Bahwa Pemimpin Yang Zalim Itu Lebih Panas Daripada Api Pemimpin Yang Zalim Lebih Panas Daripada Api Ini Kiasan Artinya Bahwa Pemimpin Yang Zalim Ini Akibatnya Akan Meluas Karena Dia Seorang Pemimpin Kalau Kita Menzalimi Diri Kita Sendiri Umpama Efeknya Mungkin Tidak Banyak Dirasakan Oleh Orang Tapi Kalau Sudah Pemimpin Berbuat Zalim Efeknya Itu Akan Dirasakan Oleh Orang Banyak Bagaimana Negara Kalau Sudah Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Zalim Akan Terasa Panas Akan Terasa Panas Itulah Kata Sinali Bahwa Yang Lebih Panas Dari Api Adalah Pemimpin Yang Zalim Biarpun Panasnya Api Kita Siram Pakai Air Selesai Padamlah Api Tetapi Kalau Kita Diberikan Pemimpin Yang Zalim Pemimpin Yang Tidak Adil Pemimpin Yang Aniyah Itu Bagaimana Solusinya Seperti Korun Seperti Namrud Seperti Fir'aun Abu Jahal Hitler Dan lain Sebagainya Mereka Orang-orang Yang Zalim Muammar Kadhafi Yang Kemudian Di Ujung Akhir Hidupnya Allah Memberikan Balasan Yang Setimpal Akan Orang-orang Yang Zalim Ini Jadi Pemimpin Yang Zalim Ini Lebih Panas Daripada Api Karena Seda Ali Ini Kemudian Yang Berikutnya Apa Yang Lebih Dingin Dari Neraka 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 Yang Terasa Dingin Bukan Panas Tapi Dingin Tapi Dingin Membeku Menyiksa Bukan Dingin Segar Tapi Dingin Yang Membeku Dan Menyakitkan Jadi Ada Neraka Yang Dalamnya Dingin Sekali Zalim Harir Apa Yang Lebih Dingin Dari Zalim Harir Kemudian Zalim Menjawab Wal Hajatu Ilallah Imi Aprodum Nazam Harir Bahwa Butuh Terhadap Orang Yang Bahil Itu Lebih Dingin Daripada Zam Harir Butuh Membutuhkan Uluran Tangan Kepada Orang Yang Bahil Itu Lebih Dingin Daripada Neraka Zam Harir Ini Juga Kiasan Pertapa Bahwa Kita Sangat Dilema Ketika Menghadapi Orang Bahil Satu Sisi Kita Membutuhkan Uran Tangan Dia Membutuhkan Partisipasi Dia Tapi Orangnya Bahil Diminta Salah Enggak Diminta Salah Orang Bahil Kan Sulit Orang Kalau Punya Penyakit Kikir Sulit Dihadapinya Kita Butuh Bantuan Dia Misalkan Enggak Orang Lagi Kalau Ada Orang Lagi Kita Bisa Mencari Yang Lain Tetapi Barangkali Bisa Membantu Kita Tetapi Orangnya Bahil Orangnya Pelit Orangnya Kikir Kan Serba Salah Kita Minta Bantuan Ya Bagaimana Gak Minta Bantuan Bagaimana Sekali Minta Bantuan Kita Diberikan Bantuan Yang Asal Asalan Gak Ikhlas Gak Ridha Ya Kan Bercuma Kalau Begitu Ngasih Bantuan Tetapi Tidak Memberikan Solusi Kita Minta Bantuan Misalkan Dana Sebagai Panitia Pengajian Kita Ini Orang Terpandang Cuma Orang Bahkil Kita Kan Sulit Menghadapinya Dilewati Sayang Dia Orang Kaya Orang Berada Tapi Kalau Kita Dekati Kita Merapat Dia Orang Bahkil Begitu Ngasih Ngasih Tapi Sedikit Tapi Ngomongnya Banyak Banyak Nasihat Banyak Saran Banyak Kritikan Tapi Tidak Seperapa Ngasihnya Ini Kan Dilema Kita Menghadapi Orang Model Begini Jadi Jangan Sampailah Kita Denggapi Penyakit Bahkil Karena Sungguhnya Harta Yang Kita Miliki Adalah Titipan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Apa Yang Lebih Pahit Apa Yang Lebih Pahit Beliau Menjawab Bahwa Yang Lebih Pahit Adalah Bahwa Kesabaran Itu Lebih Pahit Dari Segalanya Dari Rasa Pahit Pahit Yang Ada Menurut Beliau Nilai Kesabaran Menempati Tingkat Yang Paling Tinggi Artinya Menjadi Orang Yang Sabar Itu Pahit Itu Artinya Bahwa Butuh Pemikiran Yang Luas Kedewasaan Jiwa Yang Labang Jadi Orang Sabar Itu Tidak Mudah Kenapa Orang Yang Sabar Ini Kan Ya Bukan Berarti Dia Lemah Orang Yang Sabar Bukan Berarti Dia Lemah Tapi Dia Tidak Mau Bertindak Dengan Tanpa Pemikiran Yang Matang Itu Orang Yang Sabar Ketika Dia Dihakimi Dihakimi Kemudian Dia Diam Itu Diamnya Bukan Berarti Dia Lemah Tapi Dia Menunggu Kapan Saya Bisa Bangkit Itu Di Kesabaran Itu Terus Afah Tetapi Kalau Kita Bisa Menjalani Kesabaran Ini Maka Dia Akan Menjadi Tempat Kita Naik Tahta Naik Derajat Tinggi Di Hadapan Allah Subhanahu Sabar Sabar Ketika Menghadapi Musibah Sabar Ketika Kita Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Dan Sabar Ketika Kita Menjauhi Yang Dilarang Oleh Allah Ini Tidak Mudah Pertama Sabar Menghadapi Musibah Musibah Yang Terjadi Baik Secara Makro Secara Umum Maupun Mikro Pribadi Kita Interen Pribadi Kita Kita Kalau Menghadapi Musibah Terkadang Kita Kemudian Prustasi Kita Prustasi Kita Menyalahkan Allah Kita Kemudian Merasa Bahwa Kita Paling Sengsara Yang Kemudian Kita Tidak Ridho Akan Coba Yang Allah Berikan Kepada Kita Bahwa Musibah Itu Bisa Menjadi Media Kita Akan Diangkat Makom Kita Di Adapan Allah Makom Yang Lebih Mulia Kemudian Sabar Ketika Kita Melaksanakan Perintah Allah Itu Juga Butuh Kesabaran Kita Sholat Sabar Kita Puasa Sabar Melaksanakan Haji Perdesak Desakan Begitu Panas Sabar Kita Bersedekah Sabar Baca Quran Sabar Jihad Sabar Membeli Kebenaran Sabar Emang Terasa Sabar 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 Kedua Sabar Ketika Kita Menjauhi Larangan Allah Yang Semula Kita Suka Akan Perkara Itu Ketika Kita Bertau Bad Kita Meninggalkan Hal Yang Buruk Yang Dulu Kita Lakukan Itu Butuh Kesabaran Kita Dulu Seorang Penjudi Insab Kita Taubat Kita Menjauhi Tempat Perjudian Itu Butuh Kesabaran Apalagi Kalau Kemudian Teman-teman Kita Ngeledekin Kita Butuh Kesabaran Dulunya Kita Suka Mabok Suka Nengak Minuman Keras Kita Taubat Kita Insab Teman Kita Ngeledekin Minum Yuk Saya Taubat Taubat Apa Suci Gaya Belagu Kemarin Minum Baran Dengan Saya Saat Kita Bertaubat Kita Insab Meninggalkan Perobatan Dosa Ini Butuh Kesabaran Yang Begitu Kuat Kalau Tidak Sabar